ESK Season 298, 8 Magis Tertinggi Kecuali 4 kepala, 8 lengan dan 8 gigi untuk memperbaiki keadaannya sendiri, dan 6 kekuatan sihir tertinggi yang tersisa, Suzimo memukul salah satu Raja Klankun dalam satu otak, tanpa syarat. 3 Raja Klankun berdiri di 3 posisi berbeda. Jika 6 kekuatan magis tertinggi tersebar dan menghadapi 3 gua, itu akan sama dengan kekuatan yang dihilangkan, dan itu mungkin tidak akan dapat menimbulkan gelombang apapun. Cara teraman adalah menuangkan semuanya pada Raja Klankun. Pedang Zuxian membunuh yang ekstrim, para Buddha dan naga mengguncang kehampaan, 6 reinkarnasi menelan segala sesuatu, api langit Suzaku membakar segalanya, dan Yin Dan yang tanpa batas menghancurkan dunia. Ditambah dengan keterbatasan penjara waktu dan ruang, meski hanya berdampak sesaat pada Raja Klankun, itu sudah cukup. 6 kekuatan supernatural tertinggi menutupi langit dan mengaburkan matahari, dan di antara mereka ada 6 reinkarnasi, bertumpuk satu sama lain, dan kekuatan yang meledak telah sepenuhnya berubah dan telah naik ke tingkat lain. Ledakan. 6 kekuatan magis tertinggi bertabrakan dengan Xiao Dong Tian, dan suara keras meletus. Hanya sesaat stagnan, langit gua kecil itu langsung runtuh dan lenyap. Wow. Raja Klankun meledak darah untuk pertama kalinya, berubah menjadi bentuk Klankun yang besar, tetapi meski begitu, dia masih tidak bisa menghentikan 6 kekuatan magis tertinggi. Zhu Xian Jian meninggalkan serangkaian bekas luka yang mengejutkan di tubuhnya, mencapai tulang, hampir merobek tubuhnya. Meskipun Kun Raksasa itu sangat besar, dia masih tidak bisa berhenti menelan 6 reinkarnasi. Ledakan. Bagaimanapun, itu adalah Raja Klankun. Ditemani oleh suara keras, Raja Klankun menerobos 6 reinkarnasi dengan ki dan darah fisiknya yang kuat, dan membebaskan diri, tetapi dia sudah dipenuhi memar. Di bawah nyanyian para Buddha dan diinjak-injak oleh dampak dari naga dan berhala, luka di tubuhnya semakin dalam dan aliran darah terus berlanjut. Tubuh Raja Klankun terkoyak. Cedera semacam ini tidak berarti apa-apa bagi Raja. Tapi pembunuhan kekuatan magis tertinggi belum berhenti. Cakram penggiling besar yang dibentuk oleh janji yin dan yang turun, terus-menerus menghancurkan daging dan darah Raja Klankun yang hancur, dan tidak memberinya kesempatan untuk membentuk kembali dagingnya. Di bawah tekanan yin dan yang, tubuh Raja Klankun meledak menjadi awan kabut darah, dan roh primordial terluka parah. Namun meski begitu, Raja Klankun masih hidup. Vitalitas suku kun terlalu kuat. Selama ada waktu istirahat, masih mungkin untuk pulih. Tapi Suzaku Skyfire mengikuti, dan dia tidak memberinya kesempatan. Seekor burung kecil yang menyala bergegas ke dalam kabut darah, lalu terbakar, membentuk kecenderungan untuk membakar langit. Roh primordial, daging dan darah Raja Klankun dengan cepat dibakar menjadi abu, dan kekosongan di sekitar bintang-bintang terbakar merah, seolah-olah langit penuh dengan awan merah. Di tengah tragedi itu, ada rasa keindahan yang aneh. Ketika semua orang di bintang melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Bahkan tiga Raja Puncak, Raja Abadi Yulan, Raja Dikun, dan Raja Penyihir Bulan, merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana bisa? Melepaskan kekuatan magis tertinggi sangat intensif bagi jiwa. Pelepasan terus-menerus dari kekuatan supernatural tertinggi, beban jiwa lebih besar. Dengan nafas seperti itu, berapa banyak yang terbuang bagi roh primordial untuk melepaskan delapan kekuatan supernatural tertinggi. Bagaimana dia bisa menahan roh sejati? Melepaskan berbagai kekuatan supernatural tertinggi pada saat yang sama lebih menuntut daripada melepaskan terus-menerus. Pada awalnya, Suzimo terus-menerus melepaskan banyak kekuatan supernatural tertinggi di medan perang roh jahat, yang telah menyebabkan kulit kepala banyak raja yang hadir mati rasa. Tapi sekarang, dia meledakan delapan kekuatan magis tertinggi secara instan, dan keterkejutan di hati tiga raja tertinggi bisa dibayangkan. Tentu saja, Raja Bumikun tidak dapat mengetahui bahwa roh primordial Suzimo adalah perpaduan dari dua roh primordial besar, Tabu Dragon Phoenix dan Good Fortune Kinglian. Ini juga menggabungkan cahaya lilin, kekuatan yin dan yang dari bayang-bayang, dan praktik prajna nirvana sutra, metode rahasia pertama untuk memurnikan dewa. Dalam keadaan biasanya, roh primordialnya sebanding dengan roh primordial raja biasa. Dalam keadaan melepaskan delapan gigi dan delapan lengan, kekuatan primordial Suzimo telah mencapai daceng dari Gua Surgawi, sebanding dengan raja yang tak tertandingi. Justru karena inilah kekuatan enam kekuatan magis tertinggi dapat mencapai tingkat yang menakutkan. Hampir dalam nafas, Raja Klan Kun dimusnahkan. Reaksi pertama Raja Kun Bumi dan Raja Penyihir Bulan, kemampuan Suzimo untuk keluar dari kekuatan tempur tersebut, kemungkinan terbesar adalah dari rahasia Tabu, San Xing Yusu. Adegan ini semakin memperkuat tekat dua raja tertinggi untuk merebut, Tri Clear Jade album. Raja Peri Yulan diam-diam tidak bisa berkata-kata. Meski setelah Suzimo muncul, dia membunuh dua raja berturut-turut. Tapi jarak antara sebelum dan sesudah sangat besar. Suzimo mengandalkan bakat bertarungnya sendiri untuk memanfaatkan kekosongan dan berhasil membunuh Raja Klan Kun. Dan yang terakhir, tetapi di bawah pengepungan tiga raja, Suzimo melancarkan teknik pembunuhan dan pemotongan tertinggi, dan membunuh Raja Klan Kun secara langsung. Roh sejati dari tahap virtual lubang memiliki kekuatan untuk membunuh raja biasa secara frontal, dan bahkan mengalahkan lawan sampai ke tulang, bentuk dan rohnya dihancurkan. Bakat dan potensi seperti ini sudah cukup membuat setiap lawannya merasa iri, bahkan takut. Tentu saja, di mata raja abadi Yulan, Suzimo masih sulit untuk menyelamatkan orang. Anda tahu, ada dua raja Klan Kun yang tersisa di sisi yang berlawanan. Dan kartu holnya habis, bagaimana cara menyingkirkan kedua raja itu. Baik Raja Abadi Yulan maupun Raja Dikun, sejauh ini, belum menyadari apa yang ingin dilakukan Suzimo. Seluruh prosesnya panjang, sebenarnya, dari kemunculan Suzimo hingga kematian dua raja Klan Kun, itu sepadan dengan dua nafas. Pertempuran belum berhenti. Kamu adalah Suzu dari dunia pedang. Seorang raja Klan Kun dengan cepat menebak identitas Suzimo. Di antara tiga ribu alam, ada begitu banyak roh sejati dengan kekuatan supernatural tertinggi, hanya master puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedang yang telah menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Anda telah melepaskan begitu banyak kekuatan supernatural tertinggi, saya ingin melihat, apalagi yang Anda miliki. Raja lain dari Klan Kun memiliki pandangan yang tajam, berteriak, menopang Xiao Dong Tian, dan bergegas. Ketika mereka ingin datang dan melepaskan delapan kekuatan magis tertinggi pada saat yang sama, konsumsi jiwa begitu besar sehingga roh sejati tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, kekuatan magis tertinggi adalah sarana terkuat dari roh sejati, apalagi yang tersisa dari Suzu ini. Menghadapi raja Klan Kun yang akan datang, Suzimo tidak mundur setengah langkah, tetapi bergegas. Di belakangnya, kekosongan runtuh, dan sebuah gua yang mengjulang muncul. Ini adalah gua langit. Raja Klan Kun tampak setengah wajah, kaget. Dia mengira Suzimo baru saja menyembunyikan alamnya, tetapi nyatanya, dia sudah melangkah ke alam dunia gua. Namun tak lama kemudian, dia menemukan anomali tersebut. Ini bukan Dong Tian. Raja Klan Kun menjadi tenang, tiba-tiba matanya melebar, dan tertawa, ternyata itu hanya hantu di dalam gua. Dengan ini, aku ingin memaksa gua asliku. Sebelum kata-kata selesai, hantu gua di belakang Suzimo bertabrakan dengan gua kecil Raja Klan Kun. Gemuruh. Void getaran. Dalam imajinasi Raja Klan Kun, adegan di mana lawan dihancurkan dan dihancurkan tidak terjadi. Sebaliknya, hantu langit gua Suzimo bahkan bisa berguncang keras dengan langit guanya yang kecil, tanpa jatuh tertiup angin. Hantu Suzimo di dalam gua mewujudkan taois medari, jimat yin yang, kekuatan ilahi cahaya lilin, cahaya hantu, dan bahkan kekuatan cahaya dan kegelapan di negeri siang dan malam. Bahkan jika itu adalah bayangan gua, itu tidak lemah terhadap gua yang sebenarnya. Bab 2972. Ledakan. Ada suara keras lainnya. Hantu langit gua Suzimo dan langit gua kecil Raja Klan Kun hancur dan berubah menjadi ketiadaan pada saat yang sama. Suzimo mengocok-kocokan taiyi di satu tangan, dan 3000 benang perak menembus udara, melilitkan tubuh Raja Klan Kun untuk mencegahnya berubah menjadi tubuh. Pada saat yang sama, sisi lain melemparkan tritreser jaderui, dan menghancurkannya ke Tianling Gai Raja Klan Kun. Dengan tangan lain, mengayunkan pedang kingping, pedang menembus dahi lawan. Melihat situasinya tidak baik, raja lain dari Klan Kun buru-buru menopang gua untuk menekannya. Hantu langit gua Suzimo juga telah runtuh dalam tabrakan barusan, dan sekarang menghadapi serangan langit gua kecil lainnya, tampaknya sedikit kewalahan. Ada ledakan tulang retak di tubuhnya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Saya pikir Anda masih hidup. Raja Klan Kun berteriak keras, mendesak roh primordial untuk melepaskan semua kekuatan gua. Langit gua di belakangnya memancarkan cahaya yang suram, dan gelombang laut di dalamnya bergelombang, dingin dan suram, menutupi Suzimo sedikit demi sedikit. Tubuh fisik Suzimo memang telah mencapai tingkat langit gua, tetapi masih sulit untuk menahan kekuatan langit gua. Melihat sosok Suzimo, ditelan sedikit demi sedikit oleh langit gua kecil ini, siau-yau mengepalkan tinjunya, matanya berkaca-kaca, berjuang terus-menerus, rantai di tubuhnya menjerit. Haha. Melihat pemandangan ini, Ria Suanjia itu terkekeh dan berkata dengan bangga, jangan berjuang, ini adalah kehidupan Tuhan dan muridmu. Raja Abadi Yulan menghela nafas secara diam-diam saat melihat pemandangan ini. Kemampuan Suzimo untuk membunuh dua Raja Klankun dan mengalahkan langit gua Raja Klankun ketiga jauh di luar imajinasinya. Sayangnya, masih sedikit lebih buruk. Suzimo meninggal dan mati, dia tidak bisa bertahan di sini, dan sudah waktunya untuk merencanakan jalan keluar. Pada saat ini, di gua Raja Klankun, suara nyaring dan kuat tiba-tiba keluar. Saya tidak pernah percaya pada takdir. Begitu suara itu jatuh, ada semburan retakan di gua kecil Raja Klankun. Di langit gua kecil, retakan seperti sarang laba-laba secara bertahap muncul, yang dengan cepat meluas, menutupi seluruh langit gua. Wow! Mendadak! Cahaya cian yang menyilaukan meledak melalui celah langit gua kecil ini, memantulkan kehampaan dan menyapu langit. Ledakan! Segera setelah itu, ada suara yang memekakkan telinga di medan perang, dan bahkan tiga orang Raja Periulan yang bertarung di kejauhan terkejut dan tanpa sadar melihat ke samping. Segera setelah itu, mereka bertiga melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Saya melihat teratai hijau dengan tubuh hijau, menerobos langit gua kecil, naik ke langit, dengan daun teratai besar tumbuh di tubuhnya, menutupi langit dan matahari, bergoyang melahirkan cahaya. Di bagian atas teratai hijau, terdapat bunga teratai yang dipenuhi kecemerlangan cian, dengan dua belas halai daun teratai yang terus bermekaran, dan seratus delapan biji teratai beterbangan di angkasa. Teratai hijau ini memancarkan aura yang sangat menakutkan, seperti dewas semua jiwa, yang berakar di bintang-bintang, mencapai langit dan bumi, menghadap ketiga ribu alam. Mendesis! Ketiga Raja Peri Puncak semuanya tampak ngeri saat melihat pemandangan ini. Ini adalah Teratai Hijau Keberuntungan Tingkat 12. Raja Abadi Yulan telah lama menebak bahwa Suzimo mungkin terkait dengan keberuntungan King Lian, tetapi dia tidak menyangka bahwa Suzimo telah membudidayakan keberuntungan King Lian ke tingkat peringkat ke-12. Dalam keadaan normal, tubuh Suzimo sudah mencapai tingkat Xiao Dong Tian. Melepaskan kekuatan ilahi delapan taring, kekuatan anomali darah ini telah melampaui Xiao Dong Tian. Anomali darah dari keberuntungan kelas 12 King Lian muncul, dan Suzimo dibawa empat kepala dan delapan lengan segera keluar dari masalah, dan mengorbankan tiga harta karun Jaderuyi, kocokan Taiyi, pedang Kingping, dan membunuh dua Raja Klankun pergi dengan. Kedua Raja Klankun itu ketakutan konyol. Di mana mereka pernah melihat bahwa Roh Sejati dapat meledakan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Anomali darah dari Roh Sejati dapat menghancurkan gua kecil, darah macam apa ini. Tanpa penjaga gua, keduanya tidak bisa menahan pembunuhan Suzimo. Dalam pertarungan jarak dekat, tidak ada yang bisa mengalahkan Suzimo dalam keadaan empat lengan dan delapan lengan. Belum lagi hanya ada dua Raja Klankun, dua lagi tidak akan berfungsi. Kedua suku Kun juga mengorbankan anomali pendarahan satu demi satu, tetapi mereka masih tidak bisa menghentikan dampak dari keberuntungan King Lian kelas 12. Kun Raksasa di belakang mereka muncul, masih ingin menelan Terate Hijau keberuntungan tingkat 12, dan segera dihancurkan oleh Terate Hijau keberuntungan yang bergoyang dan berubah menjadi ketiadaan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa kedua Raja Klankun dapat dengan jelas merasakan bahwa darah mereka ditekan. Di belakangnya, ada Terate Hijau keberuntungan tingkat 12, dengan empat kepala dan delapan lengan, Suzimo, memegang semua jenis senjata sihir, matanya seperti listrik, dan auranya tidak terkalahkan. Tubuh asli Suzimo dari King Lian, sejak dia melangkah ke dunia nyata, khawatir garis keturunannya akan terungkap, dia tidak pernah mencoba yang terbaik. Bahkan jika Suzimo membunuh kuartet dalam menghadapi pengepungan lebih dari 20 roh sejati tertinggi di medan perang roh jahat, dia masih memiliki keraguan. Sampai hari ini, tubuh asli King Lian keberuntungan kelas 12 ini benar-benar pecah dengan kekuatan penuh, dan dalam beberapa putaran, itu membunuh dua Raja Klankun secara langsung. Ini adalah kekuatan tempur sebenarnya dari tubuh asli King Lian di puncaknya. Suzimo berani pergi keluar dengan Raja Peri Yulan sebelum melangkah ke dalam gua. Alasan terpenting adalah dia bergantung padanya. Dia tahu bahwa dia benar-benar melawan Raja Peri Biasa, dan dia juga punya cukup sarana untuk membunuh lawan. Bahkan jika dia tidak terkalahkan melawan Raja yang tak tertandingi, Raja Tertinggi, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri ribuan mil jauhnya. Pada titik perang ini, empat Raja Klankun yang menjaga sisi pria Suanjia semuanya mati. Kecuali yang di awal, dia frustrasi dan dibunuh oleh Suzimo dengan satu pedang. Tiga yang tersisa semuanya dalam pertempuran frontal, dan sangat ditekan dan dibunuh oleh Suzimo. Melihat pemandangan ini, pria berarmor hitam di udara akhirnya panik. Suzimo membunuh empat Raja Klankun, matanya melebar, dan menatapnya untuk pertama kalinya. Raja Bumi Kun, datang dan selamatkan aku. Pria Suanjia itu gemetar, dan dengan cepat berteriak. Raja Dikun tampak jelek dan mengerutkan kening. Pria Suanjia itu berstatus bangsawan dan merupakan seorang kaisar. Ia diatur oleh kaisar Klankun untuk melindungi keselamatannya, sehingga ia tidak bisa disakiti. Raja Bumi Kun mengeluarkan raungan panjang, dan kekuatan langit gua di belakangnya melonjak, menindas Raja Abadi Yulan. Raja Penyihir Bulan merasakan niat Raja Dikun, dan terus merilis metode rahasia, yang melibatkan energi Raja Abadi Yulan. Raja Abadi Yulan mundur dengan mantap, dan gua Zogchen mulai runtuh, dan beberapa tidak bisa menahannya. Raja Dikun meninggalkan Zogchen Dong Tian-nya di medan perang dan terus memberikan tekanan pada Raja Abadi Yulan. Pada saat yang sama, dia bergerak ke belakang tubuh Suzy Mo dan jatuh dengan telapak tangan. Ledakan. Anomali darah Suzy Mo langsung runtuh. Dikun King adalah Raja Puncak, bahkan jika tidak ada penjaga langit, hanya mengandalkan garis keturunan fisik Raja Puncak, itu sudah cukup untuk dengan mudah melenyapkan Suzy Mo. Gua Zogchen di langit, Taoisme mendekati kedewasaan penuh, dan temper daging dan darah sepanjang tahun secara alami jauh di luar jangkauan Raja-Raja biasa. Bagaimanapun, Suzy Mo hanyalah roh sejati, dan jarak antara kedua sisi terlalu besar, dan anomali darah dari keberuntungan kelas 12 King Lian tidak bisa menahannya. Mati. Mata Dikun King dingin, telapak tangannya menghancurkan anomali darah King Lian, dan dia terus menekan telapak tangannya ke kepala Suzy Mo. Telapak tangan ini sangat kuat sehingga langsung meruntuhkan kekosongan, Bab 2973. Suzy Mo sepertinya tahu kalau dirinya tidak bisa dihindari, jadi dia hanya bisa melambaikan kedelapan tangannya dan menyapannya dengan tangan besar yang ditembak jatuh oleh Raja Dikun. Ah. Raja Dikun tampak mengejek dan mencibir, banyak lengan adalah mobil, tapi hanya itu. Dibandingkan dengan serangannya, telapak tangan Suzy Mo tampak terlalu lemah. Pada saat ini, jantung Raja Dikun berdebar-debar tanpa alasan. Hati Dikun King tertegun, serangan terhadap Suzy Mo terus berlanjut, dan pada saat yang sama dia berkonsentrasi berjaga dan melihat sekeliling. Ketika dia ingin datang, orang yang bisa mengancamnya setidaknya adalah Raja Puncak. Jika bukan karena Raja Periulan, akan ada pembangkit tenaga listrik lain yang memata-matai di dekatnya. Tetapi dalam kesadaran ilahi, dia tidak melihat sesuatu yang tidak normal. Memang ada dua wanita dalam kehampaan di kejauhan, tetapi keduanya hanya roh sejati, dan mereka tidak perlu ditakuti. Mereka tampaknya berasal dari alam pedang dan alam bunga, dan setelah Raja Abadi Yulan dan Master Puncak Pedang ke-9 dari alam pedang ditangani, mereka membunuh keduanya. Beberapa pikiran terlintas, dan tangan besar Raja Dikun bertabrakan dengan delapan lengan Suzy Mo. Kekuatan besar datang melonjak, luas dan agung. Suzy Mo mengguncang seluruh tubuhnya, dan dia tidak bisa menahannya dengan keempat tangannya. Klik. Suzy Mo memiliki enam lengan dan tiga kepala meledak seketika. Keadaan empat kepala dan delapan lengan dengan mudah dipatahkan oleh Raja Erdkun. Tulang-tulang di tubuh Suzy Mo semuanya hancur, organ internalnya hancur, darah muntah di mulut, dan dia jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan debu yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh asli King Lian, menghancurkan dan menghancurkan vitalitas tubuh fisik ini. Jika bukan karena tubuh asli King Lian yang telah tumbuh kerana peringkat dua belas, dengan vitalitas besar dan vitalitas yang kuat, dia akan mati di tempat hanya dengan telapak tangan ini. Suzy Mo menahan rasa sakit, menatap Raja Erdkun, tidak ada rasa takut di matanya, tetapi beberapa harapan. Adegan ini, seperti yang diharapkan oleh Raja Erdkun. Jiwa sejati terlalu lemah di depannya. Bagaimana dengan dua belas teratai hijau keberuntungan? Bagaimana dengan empat lengan dan delapan lengan? Rentan Raja Erdkun bahkan tidak melihat ke arah Suzy Mo, dia tetap memegang tangan besarnya dan terus menekannya, mencoba untuk menghancurkan Suzy Mo sampai mati. Udara Raja Bumi Kun merendahkan, dengan rambut putihnya berkibar, dengan satu tangan di belakangnya, hanya dengan satu telapak tangan, dia melukai Suzy Mo dengan parah, tanpa terkatakan dengan tangan bebas. Ini adalah kekuatan tempur Raja Puncak. Kekuatan dihancurkan. Raja Bumi Kun berdiri dengan bangga, dan berkata dengan ringan, di depan kekuatan absolut. Sebelum dia selesai berbicara, dia berhenti tiba-tiba. Karena dia mendengar suara genderang yang tumpul, amarahnya yang cemberut, kesedihan yang tak terucapkan, dan kematiannya. Dalam bunyi beduk tersebut, di depan mata Prabu Dikun muncul sebuah gambaran. Sejak saya baru saja melangkah ke dalam latihan, saya secara bertahap muncul di keluarga saya, terus meningkat, dan akhirnya melangkah ke alam kebenaran, menerobos ke langit, dan menjadi terkenal di tiga ribu alam. Gambar-gambar ini, seperti lentera yang berputar, lewat di depan mata Raja Dikun. Pada akhirnya, dia melihat seorang pria tua berambut abu-abu, layu dengan wajah keriput dan mata kusam, berdiri sendirian di atas bintang kuno, kelelahan dengan minyak, dan layu, dia akan jatuh kapan saja. Orang tua ini. Ternyata itu dirinya sendiri. Bintang kuno itu adalah bintang di bawah kakinya. Raja Dikun menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, lalu membuka matanya untuk melihat, pemandangan barusan telah menghilang. Halusinasi. Raja Dikun tiba-tiba merasakan sedikit sesak di dadanya, dan tanpa sadar menarik nafas dalam-dalam. Nafasnya menjadi sangat sulit. Raja Dikun sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan tanpa sadar mengulurkan tangannya. Tidak banyak daging dan darah di telapak tangan itu, tapi kurus dan tertutup kerutan tua. Ulang tahunku. Raja Bumi Kun tampak ketakutan, dan ingin mendesak jiwa untuk melepaskan trik sulap. Tetapi roh primordialnya juga telah habis, darah di tubuhnya telah membusuk, dan tidak ada vitalitas. Bahkan tidak jauh dari sana, Gua Surga Zogchen, yang awalnya diselimuti kepala Raja Abadi Yulan, milik Raja Dikun, diam-diam telah runtuh. Raja Abadi Yulan menghela nafas lega dan melihat ke sini. Pada saat ini, Raja Penyihir Bulan juga sedang melihat Raja Erdkun dengan ketakutan di wajahnya. Meskipun Raja Dikun sudah lengser ke puncaknya, dia masih memiliki setidaknya 100 ribu tahun Yangshu. Meskipun dia agak tua, dia masih mempertahankan kekuatan tempur yang kuat. Pada saat ini, Raja Dikun sudah tua dan tua, vitalitas di tubuhnya menghilang, dan Yangshunya telah habis. Bagaimana perubahan sebesar itu bisa terjadi dalam waktu singkat? Meskipun Raja Abadi Yulan dan Raja Penyihir Bulan sedang bertarung, keduanya telah memperhatikan situasi di sini. Raja Dikun telah melukai dunia pedang Suzu dengan parah dan akan membunuhnya, tetapi tiba-tiba pemandangan yang aneh dan menakutkan terjadi. Selama seluruh proses, tidak ada yang menembak Raja Kun bumi sama sekali. Namun tanpa peringatan, situasi berubah drastis, dan Raja Dikun tiba-tiba jatuh ke dalam situasi yang begitu menyedihkan dan tidak dapat bertahan lagi. Bagaimana bisa demikian? Pada saat ini, Raja Dikun sepertinya telah memikirkan sesuatu, menghabiskan kekuatan terakhirnya, dan perlahan menoleh. Raja Dikun melihat tidak jauh. Suzimo, yang terkena telapak tangannya dengan keras, jatuh ke tanah. Tidak mau muncul di matanya yang berlumpur, dan dua kata muncul di antara giginya, itu kamu. Tidak ada yang menembaknya sekarang. Satu-satunya orang yang dia hubungi adalah satu. Semangat sejati yang dia jijikkan untuk terlihat lurus. Raja Abadi Yulan dan Raja Penyihir Bulan juga tercengang, menatap Suzimo tidak jauh dengan tak percaya. Apa yang terjadi pada Raja Bumi Kun dengan cara ini, ternyata merupakan pekerjaan roh sejati. Suzimo berdiri perlahan, wajahnya sedikit pucat. Dia tidak mengalami cedera serius dalam waktu yang lama. Terluka parah oleh tangan Raja Dikun, bahkan tubuh sejati Kinglian kelas 12, proses penyembuhannya sangat lambat. Suzimo memandang Raja Dikun tidak jauh dari sana, dan berkata dengan ringan, aku telah menyadari sembilan kekuatan magis tertinggi, dan hanya delapan kekuatan yang baru saja dilepaskan. Momen keindahan ini telah disediakan untukmu sepanjang waktu. Keindahan saat ini, Tauisme lonceng pagi dan genderang sore, telah sepenuhnya berubah. Tetapi dalam keadaan normal, selama ada penjaga gua, momen Fanghua ini tidak dapat mengancam Raja sama sekali. Atau mungkin, Raja berada pada usia puncaknya, dan dia merasakan momen ketika kehidupan yangnya habis, dan dia mendukung langit, yang juga dapat menghentikan tren kelelahan hidup yang... Ini adalah penindasan alam dan Tauisme. Namun, Raja Dikun sudah berusia senja, dan dia meninggalkan Dzogchen Dongtian di medan perang lain untuk menampung Raja Abadi Yulan. Suzimo selalu membuat momen Fanghua tidak berguna, hanya menunggu kesempatan seperti itu. Mendengar kata-kata Suzimo, Raja Dikun sepertinya memikirkan sesuatu, matanya tidak bisa dipercaya, dan dia membuka mulutnya sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu. Kamu, hoho. Kata-kata terakhir Raja Dikun masih gagal diucapkan, jadi dia kehabisan nyawa, pingsan lemah di lumpur, dan mati. Seperti Raja Dikun, Raja Abadi Yulan juga mendengar nada dari kata-kata Suzimo sekarang. Momen keindahan ini telah disediakan untuk Anda sepanjang waktu. Dengan kata lain, sejak awal, Master Puncak Dunia Pedang, Roh Sejati Dongsuki, sudah fokus pada Raja Dikun. Tuan Su ini, tidak hanya ingin menyelamatkan orang, tetapi juga membunuh. Selain itu, itu untuk membunuh Raja Puncak. Raja Peri Yulan merasakan kulit kepala kesemutan. Suzu ini sangat berani. Dia bahkan tidak berani melahirkan ide seperti itu, dan Suzu sudah fokus pada Raja Dikun sejak awal tangannya, dan ingin membunuh Raja Puncak. Lebih penting lagi, dia berhasil. Bab 2974 Suzimo berhasil memenggal kepala Raja Dikun, tetapi itu tidak berarti bahwa dia memiliki kekuatan untuk menantang Raja Puncak secara langsung. Apalagi telapak tangan Prabu Dikun membuatnya tidak nyaman. Suzimo menenangkan napasnya sebanyak mungkin, mengandalkan kekuatan penyembuhan diri dari trate hijau keberuntungan tingkat 12, perlahan-lahan mengitari darah dan memperbaiki luka di tubuh. Begitu Raja Dikun meninggal, situasi di bintang-bintang tiba-tiba berubah. Raja Penyihir Bulan mundur. Bahkan jika dia tinggal di sini, akan sulit untuk membunuh Raja Abadi Yulan. Selama dia meninggalkan tempat ini dan menyebarkan kejadian hari ini, dia bisa menyebabkan bencana dan membawa masalah besar ke dunia pedang dan dunia bunga. Dia tidak dekat dengan Pria Suanjia, dan tidak perlu tinggal di sini. Pria Suanjia itu sepertinya menyadari bahwa situasinya tidak baik, dan ekspresinya sedikit bingung. Dia saat ini berada di titik paling kritis, dan jika dia pergi saat ini, dia akan gagal. Tetapi jika dia tidak pergi, tidak ada yang melindunginya, dan mungkin ada kekhawatiran untuk hidupnya. Pada saat ini, Suzu menyeret tubuhnya yang terluka parah ke udara, dan tidak melakukan perjalanan ke arahnya, tetapi bergegas menuju medan perang lain. Pria Suanjia itu menghela nafas lega, sedikit ragu-ragu, dan tidak memilih untuk segera pergi. Raja Abadi Yulan dan Raja Penyihir Bulan, yang masih dalam pertempuran, memperhatikan gerakan Suzimo untuk pertama kalinya, dan sebuah pikiran melintas di benak mereka pada saat yang sama. Apa yang akan dia lakukan? Raja Peri Yulan benar sebelumnya. Sebelum Suzimo mulai, dia siap membunuh. Dia ingin membunuh tidak hanya empat Raja Kelankun biasa, tetapi juga Raja Kun Bumi dan Raja Penyihir Bulan. Sebelum Immortal King Yulan mulai, dia memiliki keraguan dan kekhawatiran yang tak terhitung jumlahnya. Dia khawatir bahkan jika orang diselamatkan, mereka akan memiliki masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Tentu saja Suzimo ingin mendapatkannya juga. Dan semua kekhawatiran bisa diselesaikan dengan satu cara. Itu untuk membunuh empat Raja Abadi biasa di bintang-bintang, manusia berarmor hitam, dan bahkan Raja Kun Bumi dan Raja Penyihir Bulan. Bunuh semua masalah dan bencana yang mungkin terjadi sebelumnya untuk mencegah masalah di masa depan. Oleh karena itu, Suzimo dengan tidak hati-hati melepaskan darah Good Fortune King Lian. Raja Penyihir Bulan sepertinya merasakan niat membunuh Suzimo dan tidak bisa menahan cemberut. Roh sejati ini, yang terluka parah, masih ingin membunuhnya. Suzu ini melepaskan sembilan kekuatan magis tertinggi, dan terluka parah oleh Raja Erdkun. Berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa. Jika dia berubah menjadi roh sejati yang biasa, seperti ini, dia bisa dihancurkan sampai mati dengan satu jari. Hanya saja Raja Dikun meninggal, dan dia juga tidak mau berperang. Haha. Raja Penyihir Bulan sedikit mencibir, dan berkata, kalian berdua berada dalam bencana, menunggu balas dendam kunji. Sebelum kata-kata itu berakhir, Raja Penyihir Bulan dan Raja Abadi Yulan mengalami kejutan hebat lainnya. Dia memanfaatkan momentum untuk mundur dan mundur, bersiap untuk pergi dari sini. Pertahankan orang. Suzimo mengeluarkan suara rendah. Tidak perlu mengingatkan Suzimo, Raja Peri Yulan juga tahu bahwa itu penting. Raja Abadi Yulan mendesak roh primordial sampai batasnya, dan darah di tubuhnya naik, menyusul lagi. Huh. Setelah melihat ini, Raja Penyihir Bulan mendengus dan berkata, Yulan, dengan kekuatanmu sendiri, kamu tidak bisa menahan aku. Faktanya, Raja Abadi Yulan tahu di dalam hatinya bahwa jika Raja Penyihir Bulan ingin melarikan diri dari sini, dengan kekuatan tempurnya, dia tidak akan bisa menahan lawan sama sekali. Kebalikannya juga benar. Jika dia ingin pergi sekarang, Raja Penyihir Bulan juga tidak bisa menahannya. Memang ada celah di antara kekuatan tempur keduanya, tapi itu tidak cukup besar untuk menekan pihak lain. Tahan langit guanya. Saat ini, Suzimo berkata lagi, Raja Abadi Yulan masih sedikit bingung. Bahkan jika dia sepenuhnya terlibat dalam Gua Zogchen, Raja Penyihir Bulan, apa yang akan terjadi? Alasan terpenting mengapa Suzimo dapat membunuh Raja Dikun barusan adalah karena Raja Dikun memiliki penghinaan dan tidak siap. Sekarang, Raja Penyihir Bulan pasti akan waspada. Belum lagi Suzimo tidak dapat melepaskan kekuatan supernatural tertinggi yang dapat mengurangi Yangshu dalam waktu singkat, bahkan jika dia masih memiliki energi untuk dilepaskan, Raja Penyihir Bulan tidak akan memberinya kesempatan untuk berhasil. Sebagai Raja Puncak, dia secara alami mengontrol kekuatan dan rahasia magis yang tak terhitung jumlahnya, dan salah satu dari mereka dapat dilepaskan, yang dapat menghancurkan kekuatan magis tertinggi itu. Meskipun dia bingung di dalam hatinya, Raja Abadi Yulan tidak ragu-ragu, dan meledak dengan seluruh kekuatannya, terus-menerus melepaskan beberapa metode rahasia, untuk sementara mengunci kesempurnaan agung Raja Penyihir Bulan. Raja Penyihir Bulan melirik Suzimo, penuh ejekan dan penghinaan, dan mencibir, kamu adalah roh sejati, dan kamu sama sekali tidak memahami pertempuran antar Raja. Bagaimana dengan gua yang menjebaku? Naif. Raja Abadi Yulan untuk sementara melibatkan langit gua Raja Penyihir Bulan, yang juga berarti bahwa langit gua-nya juga terbatas pada tempatnya, untuk sementara tidak dapat menggunakannya, atau bahkan terganggu. Begitu dia sedikit terganggu, kesempurnaan agung Raja Penyihir Bulan akan membebaskan diri. Saat ini, Raja Penyihir Bulan bisa pergi kapan saja. Mungkinkah Suzimo, yang terluka parah, digunakan untuk menghentikan Raja Puncak? Suzimo tidak menjawab, mata kirinya hitam pekat dan mata kanannya putih bersih, mengeluarkan dua sinar hitam dan putih, jatuh di kocokan Taiyi di tangannya. Pegangan giok adalah tongkatnya, peraknya bagus, dan yin dan yang adalah tinta. Suzimo melambaikan kocokan Taiyi dan dengan cepat menulis 12 karakter aneh di ruang kosong. Tulisan tangan hitam, gelap dan dingin, Ding Mao, Ding Si, Ding Wei, Ding Yu, Ding Hai, Ding Chou. Tulisan tangan putih, cahaya membara, Jia Xi, Jiaxu, Jiaxen, Jiawu, Jia Chen, Jiain. Su Liu Dingliu Jia memegang garis, dewa dan hantu dibubarkan. Suzimo mendesah pelan. Pada saat berikutnya, 12 karakter aneh dari 6 kulit hitam dan 6 kulit putih dengan cepat berubah, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi 12 sosok yang mengerikan. Karakter hitam berubah menjadi 6 wanita mengenakan baju besi hitam, dalam bentuk anggun dan memegang pedang perang. Karakter kulit putih diubah menjadi 6 pria yang mengenakan baju besi putih, sosok kekar, memegang wargot. Lebih penting lagi, nafas yang terpancar dari 6 pasang pria dan wanita ini telah mencapai tingkat langit gua. Metode rahasia ini sebenarnya berasal dari Yin dan Yang Jimat, dan ini juga merupakan metode paling ampuh dalam bab Taiyi dari kode rahasia tabu, Suzang. Pada saat itu, gadis mendalam 9 surga yang agung mewariskan Taoisme ini dalam bentuk 12 jimat, dan diakuisisi oleh Master Akademi. Sangat disayangkan bahwa ke-12 jimat itu bertemu dengan cahaya lilin Suzimo dan dua batu ilahi Yuying, dan mereka ditelan bersih. Suzimo juga menggunakan pertarungan itu untuk memahami kunci teknik rahasia ini. Yang disebut Dewa Lyuding Liu Jia berarti bahwa dengan kekuatan Yin dan Yang, Dewa Lyuding Yin dan Dewa Liu Jia yang dipadatkan untuk bertarung demi diri sendiri. Enam Dewa Ding Liu Jia yang padat terkait erat dengan alam jiwa biksu itu sendiri. Suzimo melepaskan kekuatan Dewa Delapan Taring, dan alam roh primordial telah mencapai alam daceng-daceng. Dengan kata lain, enam Dewa Ding Liu Jia yang baru saja diakental memiliki kekuatan fisik yang sebanding dengan Raja yang tak tertandingi. Jika Raja Penyihir Bulan memiliki perlindungan Langit Gua Zogchen, enam Dewa Ding Liu Jia dari alam Langit Gua mungkin tidak dapat mengancamnya. Tapi Langit Guanya yang besar untuk sementara di jebak oleh Raja Abadi Yulan, yang menciptakan kesempatan terbaik bagi enam Dewa Ding Liu Jia untuk memaksimalkan kekuatan tempur mereka. Enam Dewa Ding Liu Jia dengan cepat melangkah maju dan mengepung Raja Penyihir Bulan di tengah. Mata Moon Witchking berkedip, melihat kedua belas sosok mengerikan dan pembunuh di sekitarnya, ekspresinya tidak pasti. Siapa yang naif? Su Zimo bertanya dengan ringan. Kemudian, sebelum Raja Penyihir Bulan dapat menjawab, dia mengarahkan satu jarinya dan mengucapkan sepatah kata, bunuh. Bab 2975 Faktanya, enam Dewa Ding Liu Jia yang dipadatkan oleh Su Zimo bukanlah daceng asli dari Gua Surgawi. Karena enam Dewa Ding Liu Jia tidak memiliki roh primordial dan tidak ada darah, hanya tubuh yang dibentuk oleh kekuatan Yin dan Yang, kekuatan fisik yang sebanding dengan Raja yang tiada taraf. Zogchen Dong Tian dari Raja Penyihir Bulan memang terkekang, tetapi jika garis keturunan fisiknya tirani, dia juga bisa menekan enam Dewa Ding dan Liu Jia. Bagaimanapun, masih ada rana antara kedua belah pihak. Tapi Raja Penyihir Bulan adalah Klan Penyihir. Kekuatan tempur Klan Wu tidak rendah di antara 10.000 Klan. Dalam hal garis keturunan fisik, peringkatnya lebih rendah dan mirip dengan manusia biasa. Klan Penyihir bisa berdiri di garis depan dari 10.000 Klan, mengandalkan banyak sihir aneh dan kutukan jahat dari Klan mereka. Inilah yang terbaik dari Raja Penyihir Bulan. Tapi omong-omong, sihir dan kutukan ini tidak berpengaruh pada enam Dewa Ding Liu Jia. Enam Dewa Ding Liu Jia tidak memiliki darah roh asli, jadi sihir dan kutukan hampir tidak dapat mempengaruhi mereka. Pengekangan tak terlihat semacam ini memperhalus celah alam antara kedua sisi. Raja Penyihir Bulan terus-menerus melepaskan beberapa kutukan sihir yang jatuh pada enam Dewa Ding Liu Jia, tetapi tidak menimbulkan riak apapun, dan tidak mempengaruhi tindakan kedua belas Dewa sama sekali. Singularitas dari enam Dewa Ilahi tidak berhenti sampai di situ. Meskipun tidak ada roh primordial di antara enam Dewa, kedua belas Dewa ini tampaknya memiliki beberapa ingatan yang tersisa di dalamnya, dan mereka dapat bertarung sendiri tanpa manipulasi Suzimo. Selain itu, kerjasama antara Dewa Liu Jiayang dan Dewa Liu Dingyin sangat diam-diam, seolah-olah mereka telah bertarung berdampingan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya terukir di dalam jiwa. Liu Jiayang Shen sedang mengadakan pertempuran, serangannya sengit dan tidak dapat diandalkan, dan keterampilan bertarungnya sangat luas, setebal gunung, dan kekuatannya berat. Enam Dewa Dingyin memegang pedang perang, serangannya lembut dan fleksibel, dan gerakan pedang menyebar, tak berujung seperti air yang mengalir. Setiap gerakan Dewa Roko yang cocok dengan kekuatan matahari. Trik pedang dari Enam Dewa Dingyin konsisten dengan kekuatan Taiyin. Dua belas Dewa mengelilingi Raja Penyihir Bulan, dan Dewa Liu Jiayang yang berada di garis depan. Armor putih di tubuhnya meledak dengan cahaya yang menyala-nyala, seperti matahari yang trik. Enam Pedang Dewa Dingyin menyilaukan dan seterang bulan. Serangan ke dua belas Dewa, baik kaku maupun lembut, disertai matahari dan bulan, dikombinasikan dengan Yin dan Yang, meletuskan serangan jarak dekat yang paling menakutkan. Kelopak mata Suzimo melonjak saat melihat pemandangan ini. Dengan kekuatan jarak dekat, jika dia dikepung oleh Enam Dewa Dewa ini, dia mungkin harus mengorbankan empat kepala dan delapan lengan sebelum dia bisa melawan salah satu dari mereka. Kalian. Raja Penyihir Bulan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak punya kesempatan untuk berbicara. Setelah hanya beberapa nafas, Enam Dewa Ding Liu Jia telah menembus pertahanannya, dan Zhang Ge telah menembus beberapa lubang darah besar di dada dan perutnya. Pedangnya tajam, meninggalkan luka di tubuhnya yang dalam sampai ke tulang. Raja Penyihir Bulan Batuk Darah, ekspresinya ketakutan. Dia terjebak dalam pengepungan Enam Dewa Ding Liu Jia, dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Serangan Enam Dewa tidak ada habisnya dan kedap udara. Engah, engah, engah. Zhang Ge menembus lurus, dan pedang itu jatuh. Cahaya darah terus muncul. Klan Wu, Raja Peri Tertinggi yang bermartabat, dikepung sampai mati dengan metode rahasia yang dilepaskan oleh Suzimo, Enam Dewa Ding Liu Jia. Ketika Dewa Liu Ding Liu Jia mundur, Raja Penyihir Bulan telah kehilangan wujud manusianya, dan dihancurkan berkeping-keping oleh pedang perang, dan ditusuk hingga tak bisa dikenali oleh pedang perang. Tubuh Raja Penyihir Bulan jatuh, dan kesempurnaan agungnya tidak dapat dipertahankan. Surga Raja Peri Yulan langsung meraih keunggulan dan menelan Surga Raja Penyihir Bulan. Raja Abadi Yulan melirik gumpalan, daging cincang, di tanah, dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, diam-diam tidak bisa berkata-kata. Raja Penyihir Bulan meninggal dengan sangat parah. Kekuatan tempurnya tidak ditampilkan sama sekali, jadi dia dikerumuni oleh sekelompok pria dan wanita seperti boneka, menambahkan pedang dan kapak sampai mati. Raja Abadi Yulan berpikir diam-diam, jika dia tidak memiliki penjaga gua, akan sulit baginya untuk mundur dari pengepungan pria dan wanita ini. Raja Abadi Yulan menatap Suzimo secara mendalam, pertarungan ini sekali lagi mengubah persepsinya tentang Master Sufeng. Awalnya, dia memiliki evaluasi yang sangat tinggi terhadap Suzimo. Bagaimanapun, di medan perang roh jahat, rekor Suzimo terlalu mempesona. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa penampilan iblis di medan perang hanyalah puncak gunung es bagi Master Sufeng. Dalam pertempuran hebat, empat raja peribiasa dari klan Kun, dan dua raja peri tertinggi, semuanya mati di tangan ini. Meskipun, dia memainkan peran penting dalam hal ini. Tapi metode teror tak berujung Master Sufeng ini dan wataknya yang tegas membuatnya merasa sangat terkejut. Semangat sejati periode Dongsu, berani merencanakan kehidupan Raja Puncak, seberapa besar keberanian dan keberanian ini. Yang lebih menakutkan adalah dia benar-benar berhasil. Termasuk Raja Kun Bumi dan Raja Penyihir Bulan, ke-6 Raja itu mati, dan semua kekhawatiran sebelumnya lenyap. Tentu saja, masalah ini belum selesai. Setelah Suzimo membunuh Raja Penyihir Bulan, dia berbalik dan bersiap untuk menghadapi pria misterius itu. Tapi ketika dia berbalik dan melihat sekeliling, dia mengeluarkan suara lembut. Sepertinya dia tidak perlu bertindak. Setelah tubuh Raja Penyihir Bulan jatuh, Rune Penyihir yang terjalin di tubuh Xiao Yao juga menghilang. Tanpa Rune Penyihir ini, rantai semacam ini tidak bisa menahan Xiao Yao sama sekali. Xiao Yao melepaskan rantai di tubuhnya untuk pertama kalinya, dan darah di tubuhnya melonjak, dan bahkan kait yang menembus tulang pipanya dengan cepat terjepit. Situasinya berubah. Melihat tubuh Moon Witch King jatuh, pria berarmor hitam itu menyadari bahwa itu tidak baik dan ingin melarikan diri dari sini. Pada saat yang sama, Xiao Yao melepaskan rantai itu. Dan Diangeri menemukan bahwa tubuhnya sepertinya terikat oleh kekuatan tak terlihat, dia tidak bisa mengendalikannya, apalagi melarikan diri. Pada saat ini, di belakang Xiao Yao, Kun Raksasa besar muncul, yang juga ditutupi dengan bintik-bintik cahaya, membentuk lintasan secara berurutan. Kun Raksasa ini terlihat mirip dengan yang ada di belakang pria berarmor hitam, tetapi dalam hal nafas, ia terlihat jauh lebih tua, dan tubuhnya penuh dengan perubahan selama bertahun-tahun. Segera setelah itu, sepasang sayap yang turun dari langit tumbuh di tubuh Kun Raksasa ini, yang sedikit berubah menjadi bentuk peng besar. Dua bentuk Kun Raksasa dan Dapeng muncul bersamaan di belakang Xiao Yao. Kedua bentuk tersebut ada pada saat yang sama, dan titik cahaya di atas lebih rapat. Lintasan yang terbentuk di antara titik cahaya saling bersilangan, padat, dan tampak sangat rumit, misterinya jauh lebih baik daripada peta Beiming di belakang pria Suanjia. Dengan bantuan pola penglihatan yang muncul di belakangnya, aura kebahagiaan berangsur-angsur berubah, dan bahkan mengungkapkan jejak aura yang memukau hati. Nafas semacam ini bahkan menyebabkan garis keturunan King Lian di tubuh Su Simo berfluktuasi. Beiming Tu adalah teknik rahasia suku Kun yang tak terucapkan, dan hanya anggota suku Kun yang dapat mempraktikannya. Dengan membudidayakan Beiming Tu, klan Kun dapat memiliki kekuatan melahap yang kuat. Pria Suanjia barusan menggunakan Beiming Tu untuk secara paksa melahap kekuatan Yin dan yang di tubuh Xiao Yao dan menjarah garis keturunan Kun Peng Xiao Yao. Namun kini, saat Xiao Yao melepaskan diri dari belenggu dan sosok Kun Peng muncul di belakangnya, situasi ini tiba-tiba berbalik. Kekuatan melahap yang menakutkan meledak dari tubuh Xiao Yao. Sebelum pria armor hitam bisa bereaksi, dalam sekejap mata, Xiao Yao menelan darah pria armor hitam itu, esensi sejati, dan bahkan buah dao sepenuhnya. Bab 2976 Alam kebahagiaan hanyalah tahap surgawi dari dunia nyata. Namun, dia melepaskan rantai dan tampaknya ada beberapa perubahan di tubuhnya. Darah Kun Peng disegarkan dan gambar Kun Peng yang luar biasa dan mengejutkan muncul di belakangnya, langsung berbalik dan kembali menelan pria armor hitam di kehampaan. Titik. Tentu saja, ada alasan terjadinya penekanan pembuluh darah. Tetapi bahkan dengan garis keturunan Kun Peng, tidak mungkin kekuatan melahap yang menakutkan itu meletus. Nafas Xiao Yao baru saja terungkap di tubuhnya, dan bahkan darah teratai hijau keberuntungan kelas 12 Suzimo penuh dengan ombak. Faktanya, ketika keberuntungan King Lian mencapai puncak peringkat ke-12, Suzimo tidak mengalami situasi di mana garis keturunannya ditekan sejauh ini. Bahkan menghadapi naga dan dewa tertinggi di antara makhluk 10 ribu ras, garis keturunannya tidak bisa merasakan tekanan apapun. Pada awalnya, Suzimo jatuh ke dasar Danau Blutvian di Medan Perang Asura di Domein Dewa Abadi, dan pernah mendapat tulang harimau putih. Ketika dia menyerap dan memurnikan tulang harimau putih ini, bahkan darah harimau putih tidak dapat menahan darah King Lian. Xiao Yao adalah Kun Peng yang tabu benar. Namun Kun Peng belum sampai pada titik di mana ia bisa bersaing dengan darah binatang suci seperti macan putih. Oleh karena itu, Suzimo sedikit terkejut bahwa aura berdarah yang baru saja meluap dari tubuh Xiao Yao benar-benar dapat menyebabkan fluktuasi pada garis keturunan King Lian keberuntungannya. Mungkinkah ini yang dikatakan oleh dua populasi di Kun King dan Moon Witch King kembali ke Nenek Moyang? Suzimo sambil berpikir. Dia bisa mendengar dengan jelas percakapan antara Raja Dikun dan Raja Penyihir bulan barusan, tapi dia belum pernah mendengar pepatah kembali ke leluhur oleh garis keturunan. Teman Yulan tahu tentang kembali ke leluhur. Suzimo bertanya. Tidak yakin. Raja Abadi Yulan menggelengkan kepalanya saat membersihkan medan perang dan berkata, Kamu Daoyosu, Raja Bumi Kun dan Raja Penyihir bulan semuanya dibunuh olehmu dan gua serta tas penyimpanan mereka ada di sini. Dengan itu, Raja Abadi Yulan menyerahkan langit gua dan tas penyimpanan Raja Dikun. Anda menerimanya. Suzimo menggelengkan kepalanya dan menolak, berkata, Tanpa pengekangan langsungmu, aku tidak bisa membunuh dua orang ini. Aku akan menerima hal-hal dari empat Raja Klan Kun. Suzimo memasukkan langit gua dan tas penyimpanan empat Raja biasa dari suku Kun ke dalam tasnya dan dengan cepat membersihkan medan perang. Jadi terima kasih Su Daoyouu. Raja Peri Yulan diam-diam senang. Mampu mendapatkan gua dari dua Raja tertinggi sangat membantu latihannya. Jika tidak ada peluang melawan surga, bagaimana dia bisa mendapatkan gua dari dua Raja Puncak dan masih melestarikan gua yang lengkap dan sempurna. Pada saat ini, Bei Ming Sui dan Mulian sudah keluar dari tempat persembunyian mereka. Kakak senior. Wajah Xiao Yao memerah, kepalanya berkeringat, dia tampak pusing, dan kesadarannya tidak jelas. Setelah mencoba membuka matanya untuk melihat Bei Ming Sui, dia berteriak karena terkejut dan gembira. Ini aku. Bei Ming Sui melangkah maju, sedikit mengernyit, membantu Xiao Yao dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Tidak tahu. Xiao Yao menjawab dengan bingung. Dia baik-baik saja. Sui Mo melihat dan berkata, alamnya hanya di surga dan tahap manusia, tapi dia baru saja menyerap banyak kekuatan di tubuhnya. Dia tidak hanya menelan roh sejati di tahap kehampaan, dia juga menyerap banyak kekuatan Yin dan yang dalam waktu singkat. Tidak bisa disempurnakan. Jika diubah keras lain, tubuh Xiao Yao pasti sudah lama meledak. Memang benar darah fisik Lankun Peng terlalu istimewa untuk bisa merangkul semua sungai dan mengandung begitu banyak energi. Padahal, kekuatan tersebut cukup untuk membuat Xiao Yao menerobos ke masa kehampaan. Tetapi di dunia nyata, terutama setelah fase surgawi, untuk menerobos, tidak hanya membutuhkan akumulasi kekuatan, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang memadai tentang Taoisme. Kekuatan dalam tubuh Xiao Yao sudah cukup, tetapi persepsi Tao Fa masih terlalu kurang, jadi situasi saat ini akan muncul. Selama Xiao Yao diberi cukup waktu untuk terus berlatih dan memahami Taoisme, dia akan dapat memurnikan dan menyerap energi besar yang terkumpul di tubuhnya. Su Zemo memiliki terlalu banyak pertanyaan tentang Xiao Yao, tapi ini bukan waktunya untuk bertanya tentang masa lalu. Pergi dari sini dulu. Su Zemo berkata dengan suara yang dalam. Pria Suanjia barusan adalah seorang kaisar, dan dia akan mati, dan dia pasti akan mengejutkan kaisar dan klan Kun yang berkuasa. Semakin lama mereka tinggal di sini, semakin berbahaya mereka. Su Zemo dan Yulan Immortal King berdiskusi sedikit, dan memutuskan untuk pergi ke dunia bunga dulu. Raja Peri Yulan perlu mengirim Hel Yukuan kembali ke dunia bunga secepat mungkin. Su Zemo terpukul keras sekarang. Jika dia kembali ke dunia pedang bersama Bei Ming Sui dan Xiao Yao, perjalanannya akan terlalu berbahaya. Apalagi lingkaran bunga lebih dekat ke sini. Belum terlambat untuk membuat rencana setelah tiba di Huaji dan penyembuhan dari cederanya. Raja Abadi Yulan mempersembahkan korban kepada Perahu Abadi, membawa semua orang ke terowongan luar angkasa, menghilang di luar negeri siang dan malam, dan berlari menuju dunia bunga. Suatu hari nanti, dekat negeri siang dan malam, langit berbintang sangat dalam. Mendadak. Sebuah bayangan besar menyelimuti, menutupi langit dan matahari. Kemudian, di langit di atas langit, dua mata besar muncul, memancarkan nafas yang berdebar-debar, berpatroli di sekitarnya, dan akhirnya mendarat di sebuah bintang kuno. Di bintang ini, samar-samar kamu masih bisa melihat beberapa jejak pertempuran dan sisa darah. Berani membunuh anakku. Suara yang dalam bergema di langit berbintang. Mata ini dipenuhi dengan amarah tanpa akhir, mengungkapkan niat membunuh yang serius. Mata ini sudah lama mencari-cari, mencari petunjuk untuk mendapatkan jawaban. Tetapi setelah sekian lama, dia tidak menemukan apapun. Setelah beberapa saat, di langit, mulut besar darah tiba-tiba muncul, langsung menelan bintang, dan kemudian menghilang secara bertahap. Nafas yang mengerikan juga menghilang. Sepuluh hari kemudian, Su Zimo semuanya tiba di dunia bunga. Raja Abadi Yulan menempatkan Su Zimo di Kinglian Star, dan berkata, Pertama-tama aku akan menyerahkan mata air itu kepada Kaisar Dunia Bunga untuk ditangani, dan kemudian mengundang kalian semua untuk pergi ke Istana Baihua di Dunia Bunga untuk komentar. Su Zimo merenung sedikit, dan berkata, Tidak perlu. Baik. Raja Abadi Yulan sedikit bingung, dan berkata, Teman Sudawyou banyak membantu Huaji kali ini. Selama aku mengatakan yang sebenarnya, Huaji akan berterima kasih lagi. Su Zimo melirik Siowyao, yang masih tidur dan tidak sadarkan diri, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, Muridku memiliki identitas khusus, dan aku juga meminta sesama penganut tahu untuk membantu menyembunyikannya dan tidak mengungkapkannya. Siowyao adalah satu-satunya petunjuk kematian pria Suanjia. Setelah identitas dan darahnya terungkap, itu pasti akan menarik Kaisar dan Klan Kun yang kuat. Raja Abadi Yulan juga tahu betapa kuatnya itu, dan berkata, Teman Su Taois yakinlah. Setelah terdiam beberapa saat, Su Zimo berkata lagi, Adapun siang dan malam ini, tolong Raja Abadi Yulan juga aku dan Be Ming. Raja Abadi Yulan sedikit mengernyit, dan bertanya, apa yang dikhawatirkan oleh rekan Taois Su. Su Zimo diam. Ada beberapa tebakan yang tidak mudah dia pilih, juga tidak mudah untuk berbicara dengan Yulan Imortal Wang Ming. Berhati-hatilah sebelum terjadi. Raja Abadi Yulan sambil berpikir, mengangguk sedikit kemudian, dan berkata, tidak masalah, hanya kebaikan ini, hanya aku yang tahu. Raja Abadi Yulan sedikit melengkungkan tangannya sebelum berbalik untuk pergi. Bab 2977 Setelah beberapa hari, berita datang dari Dunia Bunga bahwa krisis racun dunia bahwa untuk sementara diselesaikan. Setelah beberapa hari dalam keadaan koma, Xiao Yao pun terbangun dengan santai. Namun, keadaan Xiao Yao masih sangat memprihatinkan. Tubuhnya telah mengumpulkan terlalu banyak energi, dengan tingkat kultivasi saat ini, sulit untuk dicerna sama sekali, wajahnya memerah, sedikit pingsan, dan aura di tubuhnya sangat keras. Hari-hari ini, tubuh Su Zimo, yang terluka parah oleh Raja Puncak, telah sembuh dengan kemampuan penyembuhan diri dari King Lian keberuntungan tingkat 12. Su Zimo memeriksa situasi Xiao Yao. Xiao Yao tidak terluka, Lian Seng menunjukkan bahwa itu tidak berguna baginya. Hanya dengan membantu Xiao Yao memandu kekuatan Yin dan Yang di tubuhnya, mungkin bagi Xiao Yao untuk mengubah bahaya menjadi kedamaian, atau bahkan berkah terselubung. Saya memiliki kitab suci di sini. Dengarkan baik-baik, dan ikuti warisan serta ingatan klan Anda untuk memahaminya. Di dalam gua, Su Zimo mengajari Xiao Yao semua kitab suci, Yin dan Yang Jimat, dan Bei Ming Sui juga mendengarkannya. D, Yin Yang Jimat, hanya lebih dari 600 karakter, bahkan Su Zimo, sejauh ini, baru menyadari sepersepuluh dari Taoisme. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka mendengar Taoisme dalam, Yin dan Yang Fu Jing, mereka mungkin tidak dapat merasakannya dalam waktu singkat. Tapi Xiao Yao menyandang garis keturunan Kunpeng, dan mewarisi ingatan dari klan Kunpeng. Dengan Yin dan Yang, dia terlahir untuk mengontrol kekuatan Yin dan Yang. Mendengar bagian ini, aura kehatian-hatian, seperti yang diharapkan, berangsur-angsur menjadi stabil dan tenang. Yin Yang Talisman, bekerja sama dengan memori warisan Xiao Yao sendiri, dan membantunya menyelesaikan krisis. Di belakang Xiao Yao, gambar Kunpeng yang penuh dengan bintik-bintik cahaya muncul kembali. Bei Ming Sui melihat peta Kunpeng ini, berpikir dalam benaknya bahwa dia telah melihat peta Bei Ming di bintang itu. Segera setelah itu, tubuh Xiao Yao sekali lagi memancarkan aura garis keturunan yang kuno dan menakutkan, bahkan lebih murni dan kuat daripada saat berada di bintang kuno itu. Jimat Yin dan Yang, sangat membantu Xiao Yao, dan bahkan mempromosikan garis keturunannya untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan kembali ke leluhurnya. Su Zimo menghela nafas lega saat melihat keadaan Xiao Yao stabil. Hari-hari ini, dia juga tidak terburu-buru untuk pergi. Dia menemukan bahwa klan Qinglian di Qinglian Star memiliki darah yang lemah dan kecepatan kultivasi yang lambat. Dan ketika dia berkultivasi di bintang Qinglian, dia akan membangkitkan sejumlah besar vitalitas langit dan bumi untuk berkumpul di sekitar bintang Qinglian. Klan Qinglian yang berkultivasi di sisinya akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Padahal, selama tumbuh rumput dan pepohonan di sisinya, akan mendapat manfaat yang tak terbayangkan. Dia berkultivasi di Qinglian Star untuk jangka waktu tertentu, dan itu dianggap sebagai kesempatan bagi makhluk di Qinglian Star. Satu bulan kemudian, Xiao Yao telah pulih 7 atau 88. Terima kasih Tuan. Xiao Yao berlari ke Su Zimo dengan suka cita. Meskipun wilayahnya tidak menerobos, tetapi dengan bimbingan gabungan dari Yin dan Yang Jimat dan memori warisannya sendiri, tubuhnya melonjak beberapa kali dalam waktu singkat. Tubuh Xiao Yao awalnya seperti danau. Tiba-tiba menyerbu ke dalam semburan yang deras, danau ini secara alami tidak bisa menahannya. Tapi sekarang, tubuh Xiao Yao seperti lautan, penuh sungai dan sungai, menampung segalanya. Selanjutnya, selama Xiao Yao terus berlatih, memahami Taoisme, dan memurnikan semua kekuatan ini di dalam tubuh, akan ada peluang untuk terobosan berkelanjutan dan melangkah ke periode kekosongan. Setelah Anda naik, apa yang Anda alami? Melihat Xiao Yao tidak terluka, Su Zimo bertanya. Setelah Xiao Yao berkuasa, semua yang dia alami akan diceritakan sekali dan untuk selamanya. Keberuntungan Xiao Yao juga tidak buruk, setelah naik, dia langsung turun ke alam Kun. Namun, dia cukup berhati-hati, dan tidak pernah mengungkap garis keturunan Kun Peng, dan hanya garis keturunan Kun Peng yang terungkap, tidak berbeda dengan suku lain. Di antara klan Kun, latihan terus-menerus, tetapi juga dengan lancar melangkah ke dunia nyata. Namun, hanya beberapa tahun yang lalu, dalam persaingan hebat di dalam klan Kun, garis keturunan Kun Pengnya masih bocor, yang diperhatikan oleh seorang kaisar dan orang kuat dari klan Kun. Selanjutnya, kaisar klan Kun mengatur agar kaisar paling berbakat dari bawahannya menggunakan Kun Peng untuk berlatih terobosan dan menelan garis keturunan Kun Pengnya. Su Zimo diam-diam mengerutkan kening. Seluruh proses tidak terdengar apa-apa. Tapi dia masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Pengaturan ini, di permukaan, adalah bahwa kaisar klan Kun membunuh Xiao Yao dan menjarah darah untuk anak-anaknya sendiri. Tetapi dari perspektif klan Kun, risiko ini terlalu besar, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Sebab, menelan darah, ada kemungkinan besar gagal. Setelah gagal, kaisar paling banyak akan menjadi raja, tetapi yang hilang dari klan Kun adalah tabu dengan potensi tak terbatas. Di antara klan Kun, hal terpenting untuk membangunkan kunpeng yang tabu adalah menggunakan sumber daya dan mengolahnya sebagai harapan masa depan klan Kun, daripada menghancurkannya. Apalagi, penampilan raja penyihir bulan di bintang itu juga agak aneh. Apa hubungan antara masalah ini dan klan Wu? Ataukah itu hanya kebetulan? Tahukah Anda apa yang kembali ke nenek moyang? Su Zimo bertanya. Xiao Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Saat aku memutuskan rantai di bintang itu, banyak ingatan asing tiba-tiba muncul di pikiranku dan sepertinya ada kebangkitan kekuatan yang sangat kuno di tubuhku. Di bawah dorongan kekuatan semacam ini, saya menelan kaisar. Saya tercengang selama keseluruhan proses. Ketiga master dan magang sudah lama tidak bertemu satu sama lain dan mereka banyak berbicara. Setelah Xiao Yao naik ke kunji, dia selalu berhati-hati, berjalan di atas es tipis. Sekarang, melihat Su Zimo dan Bei Ming Sui seperti melihat kerabat mereka dan akhirnya santai, jangan khawatir. Xiao Yao juga memiliki ketergantungan khusus pada Bei Ming Sui. Tapi Bei Ming Sui menganggap Xiao Yao tidak hanya sebagai adik laki-lakinya, tapi juga sebagai adik laki-lakinya sendiri. Kedua murid tersebut sering berdiskusi bersama dan bertukar pikiran. Kakak senior, kamu bisa mencoba berlatih Bei Ming Tu. Metode rahasia klan kun itu luar biasa. Saya ras manusia, bisakah saya berlatih? Tentu saja. Kakak, anomali darahmu adalah kun raksasa Bei Ming. Dengan bantuan anomali darah, kamu bisa menunjukkan peta Bei Ming. Sayang sekali peta kun peng saya tidak bisa diajarkan kepada Anda. Banyak rune di dalamnya berasal dari ingatan yang diwariskan, dan saya tidak bisa mengendalikannya sendiri. Apa hukum rahasia klan kun, di hati Xiao Yao, kurang penting dari Bei Ming Sui? Xiao Yao tanpa pamrih mengajarkan metode kultivasi Bei Ming Tu kepada Bei Ming Sui. Su Zimo sangat senang melihat keharmonisan antara kedua murid dan perasaan mereka yang dalam. Bahkan dia tidak menyangka bahwa itu adalah pertukaran antara dua murid yang memungkinkan Bei Ming Sui mengintegrasikan berbagai taoisme dan secara bertahap memahami kendonya sendiri. Su Zimo awalnya berencana untuk meninggalkan Qing Lian Xing dan mengirim Bei Ming Sui dan Xiao Yao ke dunia pedang. Tapi dia merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan bukannya bergegas pergi, dia memilih untuk mundur ke Qing Lian Star sementara dan menetap. Sudah ada awan gelap di atas Grid Desolate Rilem dan badai akan segera datang. Bab 2978 Hutan Belantara Besar Setelah bertahun-tahun berperang dan membunuh, bentang alam Grid Wilderness telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tiga wilayah asli, utara dan selatan, semuanya berada di bawah Yuris Dixi Chang. Hanya hutan Belantara Timur yang menjaga satu sisi dan masih belum mendukungnya. 800 tahun yang lalu, dua raja iblis tak tertandingi Kaisar Huang Heilong dan Kaisar Iblis Dapeng dari hutan Belantara Timur memimpin kerumunan untuk tunduk, membuat situasi di hutan Belantara Timur semakin buruk. Kaisar Naga Huang Hai dan Kaisar Iblis Dapeng adalah tangan kanan Kaisar Iblis kupu-kupu darah Desolate Timur. Kepergian dua Kaisar Iblis yang tak tertandingi ini telah menyebabkan kerusakan parah di hutan Belantara Timur, bisa dibayangkan. Meskipun lebih dari 800 tahun yang lalu, dalam pertempuran dengan Chang, Dong Huang lahir dengan bela diri liar dan cukup beruntung untuk menang dan mendapat ruang untuk bernapas. Tetapi semua makhluk Great Wilderness tahu bahwa East Wilderness tidak akan bertahan lama dan Great Wilderness dicaploh oleh Chang adalah tren umum. Dikatakan bahwa Huang Wu baru saja masuk ke alam Kaisar dan tidak dapat mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Selain itu, dalam pertempuran itu lebih dari 800 tahun yang lalu, Kaisar King Yan dan pusat kekuatan top lainnya tidak muncul. Hari ini, Kaisar Naga Huang Hai, Kaisar Iblis Dapeng, Kaisar Iblis Lingjiao, Kaisar Iblis Vailian, Kaisar Iblis Wodou dan banyak Kaisar Iblis tak tertandingi lainnya, serta lebih dari selusin Kaisar Iblis biasa berdiri dengan hormat di gerbang sebuah aula besar. Mereka mendapat kabar bahwa Kaisar King Yan akan mengalami kelaparan hebat hari ini. Di luar aula, ada banyak Raja Iblis di sekitar, dan suku Iblis yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul, memadati orang, spanduk dan spanduk, berburu dan berburu. Tidak lama kemudian, sebuah pintu kosong tiba-tiba terbuka di langit, dan lebih dari seratus sosok keluar darinya. Meskipun hanya ada lebih dari seratus orang, itu tidak sebanding dengan ratusan juta monster di bawah, tetapi orang-orang ini baru saja muncul, dan dunia menjadi sunyi dalam sekejap. Aura yang dipancarkan oleh lebih dari seratus sosok ini terlalu menakutkan. Orang-orang ini baru saja muncul, dan makhluk di bawah tampaknya mencekik leher mereka dengan sepasang tangan besar yang tak terlihat, terengah-engah, diam. Pria berkepala itu mengenakan jubah biru tua, kepalanya biru, wajahnya putih, matanya tajam, dan dia merendahkan, menatap makhluk hidup di bawah kakinya. Tidak ada yang berani melihatnya. Ini Kaisar King Yan. Wow! Makhluk-makhluk di seluruh pegunungan dan dataran tampaknya tidak mampu menahan tekanan tertentu, dan jatuh ke tanah satu demi satu. Bahkan Kaisar Iblis tak tertandingi seperti Kaisar Naga Laut Liar dan Kaisar Iblis Dapeng yang berdiri di gerbang Ola Utama tampak hormat dan berlutut untuk menyembah. Kaisar King Yan mengangguk sedikit, dengan senyum di wajahnya, seolah dia sangat puas dengan pemandangan ini. Di sisinya, ada tujuh Kaisar Puncak, lima pria dan dua wanita. Beberapa terlihat tenang, beberapa galak, beberapa sangat marah, beberapa gerah. Ketujuh ini adalah tujuh Kaisar Iblis di bawah komando Kaisar King Yan. Di belakang Kaisar Iblis Kisu, ada selusin Kaisar Biasa dan puluhan Raja Iblis. Raja Iblis ini tampak muda, melihat sekeliling, sepertinya ingin tahu tentang segala sesuatu di sekitar mereka. Kaisar King Yan memimpin semua orang perlahan turun dari langit, selangkah demi selangkah, seolah-olah ada langkah-langkah di kehampaan di bawah kakinya. Keseluruhan prosesnya agak lambat, tetapi dari awal hingga akhir, tidak ada satupun dari miliaran makhluk di bawahnya yang berani mengangkat kepala untuk berbicara, dan mereka semua berlutut di tempat dengan jujur. Setiap perubahan saat ini dapat menyebabkan pembunuhan. Sebelum itu, ada seorang Kaisar Iblis yang mendongat dan mengintip, dan ditemukan oleh Kaisar King Yan, dan dipenggal di tempat oleh Kaisar Iblis Konstelasi di belakangnya. Orang-orang Kaisar King Yan datang ke depan aulah utama. The Great Desolate Dragon Emperor menundukkan kepalanya tanpa sadar, seluruh tubuhnya hampir berlutut di tanah, dan pembuluh darah di tubuhnya telah berhenti bekerja. Ini adalah penekanan pada garis keturunan. Meskipun dia adalah klan naga, menghadapi darah klan King Long, dia tetap memilih untuk menyerah. Oh! Kaisar King Yan mengalihkan pandangannya dan mendarat di Huang He Long Di, mengangkat alisnya sedikit, dan berkata, aku baru ingat untuk mengikutinya sekarang. Mendengar kata-kata ini, hati Huang He Long Di bergetar, dan tiba-tiba dia ketakutan hingga berkeringat dingin. Tuan King Yan bawahan tahu kesalahan mereka. Huang He Long Di dengan cepat bersujud dan mengaku bersalah. Kaisar Iblis Dapeng dan Kaisar Iblis Kuiniu di sampingnya juga gemetar ketakutan. Aura Kaisar King Yan terlalu kuat. Meskipun hanya ada satu perbedaan alam di antara mereka, perbedaan dalam kekuatan tempur adalah dunia yang berbeda Kaisar King Yan dapat dengan mudah merobek ketiga Huang He Long Di menjadi berkeping-keping. Kaisar King Yan tidak berbicara, dan ketiga Huang He Long Di kagum, mereka tidak berani untuk melihat ke atas, menderita penyiksaan diam-diam, mereka sudah berkeringat deras. Setelah beberapa lama, Kaisar King Yan tertawa kecil dan berkata, senang mengetahui apa yang salah. Aku akan memberimu kesempatan. Bawahan tidak akan pernah mengecewakan Tuan King Yan. Huang He Long Di berkata dengan cepat. Kaisar King Yan melangkah ke Aula, duduk di tengah, dan berkata dengan ringan, bangun. Huang He Long Di dan yang lainnya pindah ke Aula dengan kepala menunduk seolah-olah mereka adalah pengampunan. Di mana Jiu Yin? Kaisar King Yan melihat sekeliling dan bertanya, mengapa beberapa Kaisar Iblis hilang. Kaisar Iblis Ling Jiao dengan tergesa-gesa menceritakan pertempuran itu 800 tahun yang lalu. Segera setelah Kaisar Iblis Ling Jiao selesai berbicara, Huang He Long Di melanjutkan pembicaraan dan berkata, Tuan King Yan, saya tidak bergerak dengan Dapeng dan Kui Niu dari awal sampai akhir pertempuran itu. Teman-teman Taui Sling Jiao dan yang lainnya melarikan diri. Ketika kami mundur, kami juga maju untuk mencegah pengejaran dan pembunuhan Huang Wu. Pada awalnya, Huang He Long Di benar-benar memikirkan adegan ini di samping lengan bajunya. Jika dia telah membantai makhluk Chang hari itu, menghadapi Kaisar King Yan saat ini, akan sulit untuk dijelaskan, karena takut akan nyawanya. Faktanya, ini adalah poin yang terlalu dikhawatirkan Huang He Long Di. Bagi Kaisar King Yan, makhluk Great Wilderness seperti semut di depannya, dan hidup mereka seperti rumput dan sawi. Tidak peduli berapa banyak kematian di sana, dia tidak akan peduli. Hanya saja Kaisar Iblis Jiuyin berasal dari Chang, dan pernah menjadi bawahannya. Arab. Kaisar King Yan bergumam tanpa ekspresi. Tuan King Yan. Huang He Long Di dengan sungguh-sungguh berkata, Huang Wu ini tidak perlu ditakuti. Dalam pertempuran ini, saya secara pribadi akan membalaskan dendam kesembilan orang teman, memenggal kepala Huang Wu, dan mempersembahkannya kepada orang dewasa. Kaisar Iblis Dapeng juga berkata, kali ini Tuan King Yan kembali, dia pasti akan mampu membunuh kupu-kupu darah, mundur dari ketenangan timur, dan menguasai dunia. Bunuh kupu-kupu darah. Kaisar King Yan tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, dan berkata, apa yang kamu tahu? Saya mempertahankan hidupnya dan memberinya cukup waktu untuk pulih. Saya menggunakan dia untuk mempertajam Taoisme saya sehingga saya bisa melangkah lebih jauh. Jika Anda ingin mengatasi Desolation Timur, selama saya mengerahkan kekuatan yang cukup, saya dapat melakukannya kapan saja. Membunuh kupu-kupu darah itu juga mudah. Kaisar Iblis Dapeng tersenyum dan berkata, ternyata Tuan Ku sama sekali tidak menatap matanya, tapi menganggapnya sebagai batu asah. Naga itu bertempur liar. Kaisar King Yan perlahan berkata, hanya dalam pertempuran terus-menerus saya dapat sepenuhnya menginspirasi garis keturunan Naga Azure saya dan mendorong Taoisme saya ke titik ekstrim. Berbicara tentang ini, Kaisar King Yan berdiri, semangat juangnya sudah bergulir di matanya, darah di tubuhnya naik, dikelilingi oleh energi naga. Seekor kupu-kupu kecil sebenarnya bisa bersaing denganku sejauh ini, aku ingin melihat, antara kamu dan aku, siapa yang bisa mengambil langkah itu lebih dulu. Tatapan Kaisar King Yan tampaknya jatuh ke lembah kupu-kupu dari Desolation Timur melalui banyak celah. Bab 1979 Gurun Timur, Lembah Kupu-kupu Dai Yue merasakan sesuatu, dan perlahan membuka matanya. Dia tahu bahwa Kaisar King Yan telah kembali. Untungnya, dia mendapatkan beberapa batu sumber dari Suzimo, setelah 800 tahun berkultivasi, luka-lukanya telah sembuh dan dia telah pulih ke puncaknya. Memikirkan Suzimo, senyum perlahan muncul di wajah Dai Yue. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda di sebuah kota kecil di benua Tianhuang akan tumbuh hingga titik ini, dan akan benar-benar naik ke alam atas, mengikuti jejaknya. Dia telah mengenali dan menghargai mantan Suzimo, tetapi dia tidak memiliki banyak emosi lain. Dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa keduanya akan benar-benar bertemu lagi. Tetapi tidak sampai dia berada di lembah kupu-kupu 800 tahun yang lalu dia berbalik untuk melihat sosok yang aneh dan akrab, dan ada gelombang nyata di hatinya. Anak laki-laki itu ada di sini. Saya tidak tahu berapa banyak kesulitan yang telah dia lalui, tubuh anak laki-laki itu telah banyak berubah, tingkat kultifasinya, temperamennya, identitasnya. Hanya mata itu yang masih cerah, dan mata mereka masih tulus, sama seperti sebelumnya. Apa yang Anda pikirkan? Pada saat ini, sebuah suara datang dari sekitar. Dai Yue tidak menjelaskan, dia hanya mengalihkan pandangannya sedikit, melihat Dewa Seni Beladiri yang datang, dan bertanya, terobosan. Karena tingkat kultifasi Dewa Seni Beladiri, bahkan dia tidak bisa benar-benar melihatnya. Samar-samar terasa bahwa sepertinya ada beberapa perubahan dalam tubuh Dewa Seni Beladiri itu. Baik. Dewa Seni Beladiri menganggup dan berkata, saya telah melangkah ke Kaisar Sun, tetapi saya masih tidak bisa melangkah lebih jauh. Faktanya, sejak 200 tahun yang lalu, setelah dia menyempurnakan banyak Dong Tian yang diperoleh setelah perang, Rana Seni Beladiri dan Yuan Wu Dong Tian mengembangkan jejak kekuatan dunia dan menjadi Kaisar Semu. Di tubuhnya, masih ada enam Kaisar Iblis biasa dan satu fragment dunia Kaisar Iblis yang tak tertandingi. Selama fragment dunia ini disempurnakan, kekuatannya cukup untuk membantunya melangkah lebih jauh dan melangkah ke ranah Kaisar. Tetapi antara Kaisar Semu dan kerajaan Kekaisaran, perbedaannya tidak hanya dalam kekuatan, tetapi juga dalam Taoisme. Jika Anda tidak bisa melangkah lebih jauh dalam Taoisme, Anda tidak akan bisa melangkah ke ranah Kaisar. Dewa Seni Beladiri membutuhkan lebih dari waktu, tetapi juga lebih banyak hukum Dao, penyerapan dan penyempurnaan hukum Dao yang lebih kuat. Dia telah memikirkan tempat untuk pergi, tetapi sekarang dia tidak punya waktu. krisis kelaparan timur telah tiba. Setelah Kaisar King Yan datang, dia juga merasakannya. Garis keturunan Azure Dragon memang menakutkan, baru saja tiba di alam gurun besar, dan semua makhluk telah menyadari tekanan besar. Bahkan jiwa suci naga Azure di kuali penjaga penjara menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Beberapa Kaisar Iblis dari Wilderness Timur juga muncul satu demi satu dan datang ke langit di atas lembah kupu-kupu. Dewa Yaodi dan yang lainnya memandang dengan sungguh-sungguh di sebelah barat Great Wilderness. Mereka tidak asing dengan situasi ini. Ketika Kaisar King Yan kembali, pertempuran besar tidak bisa dihindari. Kali ini, itu sedikit berbeda dari masa lalu. Kaisar Naga Laut Liar dan Kaisar Iblis dapeng termasuk dalam pembangkit tenaga listrik teratas. Bahkan Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis ekor sembilan tidak bisa menang ketika mereka saling berhadapan. Terlebih lagi, Chang memiliki lebih dari satu Kaisar Iblis yang tiada taranya. Di barat gurun besar, awan hitam tertutup rapat, begelombang. Ekspresi Dai Yue tenang, dan dia menyapanya terlebih dahulu. Tentara Chang dan Dahuang berkumpul di tanah perbatasan. Kaisar King Yan berdiri di udara. Di belakangnya, selain Kaisar Iblis tujuh tinggal dan selusin Kaisar Iblis biasa, ada juga beberapa Raja Iblis muda dari Chang. Semua Raja Iblis ini turun untuk pertama kalinya, dan melihat segala sesuatu di alam gurun besar penuh dengan kebaruan. Kaisar King Yan menunjuk kemiliaran makhluk di bawah kakinya, dan berkata, Anda lihat, semua ini, tidak peduli apa Raja Iblis atau Kaisar Iblis, hanyalah makhluk di penangkaran kita. Makhluk-makhluk ini tidak akan pernah menyentuh dunia kita. Semua Raja Iblis muda ini mengangguk, dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Kaisar King Yan berkata dengan santai, pertempuran besar akan dimulai, turun dan hati-hati, jangan terluka oleh kelompok ternak tawanan ini. Pada saat ini, sekelompok Kaisar Monster muncul di langit di atas Wilderness Timur. Melihat pertempuran di sisi yang berlawanan, semua orang di Kaisar Iblis Dewa tidak bisa tidak tenggelam dalam hati mereka. Bahkan jika DIY dapat menghadapi Kaisar King Yan dan Kaisar Iblis kisu dengan kekuatannya sendiri, ada lebih dari 10 Kaisar Iblis yang tak tertandingi di sisi yang berlawanan, dan jumlah Kaisar Iblis biasa bahkan lebih dari 40. Di sisi Wilderness Timur, hanya ada enam Kaisar yang kuat, seperti Idle Demon Emperor, Nine Tile Demon Emperor, Vice Demon Emperor, King Tian Emperor, Suan Senake Demon Emperor, dan Huang Wu. Mata Kaisar King Yan jatuh pada Dai Yue untuk pertama kalinya, mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja, kamu tidak mengecewakanku, kamu telah sembuh dari cedera, sangat bagus. Dai Yue mengabaikannya, ekspresinya acuh tak acuh. Pada saat ini, seorang wanita cantik di belakang Kaisar King Yan berdiri, dengan postur mempesona dan ekspresi menawan, dan tersenyum dan bertanya, yang mana Huang Wu? Hati-hati. Suara Kaisar Iblis berekor sembilan bergema di benak Dewa Seni Beladiri, mengatakan, ini adalah salah satu dari tujuh Kaisar Iblis Hati, dan tubuhnya juga rubah, yang pandai dalam persona. Ada yang berbisik, he he, aku mendengar semuanya. Kaisar Iblis Suhati terkekeh, matanya seperti air, jatuh ke tubuh Dewa Seni Beladiri, riak kecil muncul, dan dia berkata dengan lembut, kakak Huang Wu, bagaimana kalau datang ke rumah budak? Suara Kaisar Iblis penuh dengan godaan, lembut dan menawan, seolah-olah dapat membangkitkan keinginan terdalam di hati orang-orang. Hanya saja mata Dewa Seni Beladiri itu dalam dan tidak ada gelombang. Dia telah melangkah ke kuasa Kaisar, dan dalam kondisi puncaknya, persona semacam ini tidak bisa mengguncang hati daunya sama sekali. Kaisar Iblis Sinsu berpikir untuk datang untuk menurunkan kekuatannya, menggunakan persona-pesona, dan merayu Huang Wu itu secara langsung. Tanpa diduga, Huang Wu ini mengenakan topeng perak dingin, sama sekali tidak tergerak. Dewa Seni Beladiri juga melihat Kaisar Kingian dan Kaisar Iblis Kisu yang berada di sisi yang berlawanan. Yang disebut Kaisar Iblis Kisu memiliki tubuh yang berbeda. Kaisar Iblis yang memiliki kepuasan hatinya adalah klan rubah barusan, tapi itu sedikit berbeda dari Kaisar Iblis dengan sembilan ekor. Di tubuh Kaisar Iblis, Dewa Seni Beladiri mencium sinar darah naga. Hal yang sama berlaku untuk beberapa lainnya. Sampai akhir, tatapan Dewa Seni Beladiri jatuh pada Kaisar Kingian. Sangat kuat. Jika Dewa Seni Beladiri bertemu dengannya sekarang, saya khawatir tidak ada kesempatan. Selain itu, di antara Kaisar di sisi yang berlawanan, hanya Kaisar Kingian yang bisa memberinya tekanan besar. Tuan, saya tidak tahu apa yang baik atau buruk untuk orang ini, serahkan pada saya. Huang Heilongdi menundukkan kepalanya dan berkata, juga, Kaisar Iblis mengangguk. Huang Heilongdi berdiri dan melihat Dewa Seni Beladiri di sisi yang berlawanan, dia menegakkan dadanya dan memulihkan beberapa keadaan sebelumnya. Huang Wu, kamu tidak menghormati Chang hari itu, dan kamu berbicara dengan kejam, dan ada kupu-kupu darah yang melindungimu, jadi aku tidak bergerak. Huang Heilongdi berkata dengan dingin, pertempuran hari ini, kamu pasti akan mati. Apa yang dia katakan? Kaisar Iblis Spika, salah satu dari tujuh orang yang tidur, bertanya. Huang Heilongdi membungkuk dan menjawab, dia mengatakan bahwa Chang tidak dapat mewakili tren umum, dan dia berbicara dengan liar, mengatakan bahwa dia sendiri adalah tren umum. Ah! Kaisar Iblis Kisu tertawa. Apakah itu lucu? Dai Yue bertanya dengan lemah. Tiba-tiba terdiam di udara. Udara sepertinya membeku. Semua orang bisa merasakan niat membunuh di Buter Fly Moon. Di seberangnya adalah pembangkit tenaga listrik yang menakutkan yang bisa melawan Kaisar King Yan. Saat berikutnya, tembakan bulan kupu-kupu. Telapak tangan yang tampak pucat dan lemah keluar dari langit, dan jatuh ke arah Kaisar Iblis yang baru saja menertawakan Dewa Seni Bela Diri. Dalam sekejap, langit runtuh dan situasi berubah warna. Perang Pecah. Bab 2980. Mahal. Dengan gerakan Dai Yue, raungan memekakan telinga terdengar di langit. Deru naga hijau, mengalahkan semua ras. Di atas dan di bawah, semua makhluk mendengar raungan naga ini, dan mereka merasakan getaran di lubuk jiwa mereka. Ini adalah penindasan garis keturunan, raungan dari puncak 10.000 balapan. Hanya dengan raungan, bumi mengguncang gunung, seluruh hutan belantara bergetar, sungai mengalir, dan gunung runtuh. Kaisar Puncak, dan yang terkuat di antara Kaisar Puncak, raungan acak, akan memicu kekuatan yang begitu menakutkan. Tinju tangan ke tangan. Ledakan. Suara keras. Kekosongan meledak, dan di tempat Tinju bertabrakan, sekelompok cahaya yang menyelaukan meledak, dengan cepat menyebar ke sekeliling, menghancurkan segalanya. Pertama kali keduanya bertabrakan, itu menyebabkan pemandangan yang menghancurkan. Dai Yue dan Kaisar King Yan tiba-tiba menghilang di tempat, dan ketika mereka muncul kembali, mereka telah mencapai langit berbintang di luar hutan belantara yang luas. Ini adalah medan perang Kaisar Puncak dan yang kuat. Kaisar Iblis Kisu juga mengikuti dengan cermat dan datang ke langit berbintang luar. Namun, Kaisar Iblis Kisu tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, tetapi berdiri tidak jauh dan menyaksikan formasi. Kaisar King Yan ingin menggunakan bulan kupu-kupu untuk mempertajam garis keturunan Taoismenya. Kecuali Kaisar King Yan dalam bahaya, mereka bertuju hanya bisa berdiri dan menonton. Kaisar King Yan penuh vitalitas dan darah, bermandikan api cian, dan di belakangnya melayang samar-samar tanduk kepala sepanjang seribu kaki, cakar tajam naga biru, matanya seperti obor. Di belakang Dai Yue, kupu-kupu bersayap darah seukuran satu meter juga terlihat. Dibandingkan dengan King Long sepanjang seribu kaki, kupu-kupu darah ini terlalu kecil. Tetapi keduanya saling berhadapan, dalam hal momentum, kupu-kupu darah ini tidak membiarkan angin jatuh sedikitpun. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bermain melawan satu sama lain lagi, bertabrakan, membunuh, dan semangat pertempuran berguling, dan langit berbintang runtuh, menimbulkan pemandangan aneh yang tak terhitung jumlahnya. Naga itu melayang dan kupu-kupu terbang. Lampu listrik menyala, bintang pecah, dan lubang hitam muncul. Tetapi dua kaisar puncak begitu kuat sehingga bahkan lubang hitam langit berbintang tidak dapat menelan mereka. Begitu lubang hitam langit berbintang muncul, itu sekali lagi terkoyak oleh pertarungan antara keduanya. Pertempuran itu begitu sengit sehingga kabut darah meledak hampir saat keduanya bertemu satu sama lain. Keduanya terluka pada saat yang sama. Tapi cedera seperti ini bukan apa-apa bagi mereka. Ini adalah pertama kalinya dewa seni bela diri melihat Daiyue melakukan tembakan penuh. Saat itu, di benua surgawi desolate, itu hanya pikiran ilahi Daiyue, dan dengan bantuan anomali garis keturunannya terwujud, itu jauh dari kekuatan tempur sejati Daiyue. Dua kaisar puncak bertarung di langit berbintang, bertarung memperebutkan darah, bentrok teknik rahasia, dan bersaing dalam Taoisme. Langit berbintang di luar Great Wilderness telah dihancurkan dengan lubang, dibanjiri cahaya dan hujan, dan berkembang menjadi lautan Taoisme, menghancurkan segalanya dan menghancurkan segalanya. Kaisar Kingian Agung dan Agung, dan dia tak tertandingi di dunia. Daiyue mengenakan jubah darah, dia luar biasa dan terlepas dari dunia. Banyak makhluk di Great Wilderness mendongak dan melihat pemandangan ini, merasa sangat terkejut. Hal yang sama berlaku untuk Dewa Seni Beladiri. Jika medan perang antara keduanya ditempatkan di alam gurun besar, seluruh alam gurun besar mungkin akan hancur. Dewa Seni Beladiri menarik pandangannya, dan dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia masih tidak dapat campur tangan dalam perang tingkat ini. Selain itu, Kaisar Naga Huanghai, Kaisar Iblis Dapeng dan yang lainnya telah mengincarnya. Selama situasi pertempuran di hutan Belantara Besar dapat distabilkan, itu dapat membantu Dayyue meringankan tekanan besar. Bagaimanapun, Kaisar Naga Huanghai dan Kaisar Iblis Dapengenggan untuk menghadapi mantan kenalan mereka, mereka tidak pergi untuk melihat dewa seperti Kaisar Iblis dan yang lainnya, tetapi bergegas langsung ke Dewa Seni Beladiri. Biarkan aku melihat metodemu. Kaisar Naga Huanghai mengaum panjang, dan darahnya naik, secara langsung merangsang anomali darah. Kaisar Iblis Dapeng juga memadatkan anomali pendarahan, seluruh orang berubah menjadi cahaya keemasan, satu poin lebih cepat dari Huang Helongdi, dan pertama kali datang ke Dewa Seni Beladiri. Keduanya telah melihat tembakan Dewa Seni Beladiri. Dewa Seni Beladiri pernah berdiri dan membunuh seorang Kaisar Iblis yang tak tertandingi secara pribadi, dan keduanya tidak berani membencinya. Kaisar Iblis Lingjiao, Kaisar Iblis Felian, dan Kaisar Iblis Woyedow, semua Kaisar Iblis yang tiada taranya, juga melancarkan serangan terhadap Kaisar Iblis Idol dan Kaisar Iblis Ekor Sembilan secara bersamaan. Di medan perang Kaisar Monster biasa, pertempuran besar juga pecah. Tidak peduli di medan perang mana Anda berada, jumlah Kaisar Iblis Chang jauh melebihi Wilderness Timur, dan ada perbedaan besar dalam kekuatan. Segera setelah perang pecah, Desolasi Timur mengalami kerugian. Para dewa seperti Kaisar Iblis, Kaisar Iblis Ekor Sembilan, dan Kaisar Iblis Bais dikepung oleh banyak orang kuat dan jatuh ke dalam kerugian. Cahaya keemasan akan segera datang. Jika itu akan digantikan oleh Raja Iblis tak tertandingi lainnya, hanya trik ini yang tidak bisa dilawan. Ini adalah kekuatan magis berbakat dari Klan Dapeng. Ini mendorong kecepatan hingga batasnya. Jika makhluk dengan level yang sama bereaksi lambat, mereka akan dibunuh di tempat. Dewa Senibela Diri mengangkat tangannya dengan tenang dan mengulurkan telapak tangannya. Kecepatannya tidak cepat. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika cahaya keemasan datang di depannya, telapak tangannya menangkap cahaya keemasan dengan erat, dan dia tidak bergerak sama sekali. Sosok Kaisar Iblis Dapeng muncul, membawa tombak emas di tangannya, dan matanya terkejut. Huang Wu mampu mengambil alis serangannya, dan dengan tangan kosong, dia memegang tentara ke Kaisarannya. Tubuh macam apa ini? Kekuatan apa ini? Wow! Kaisar Iblis Dapeng melihat ke langit dan meraung, dan pada saat yang sama ketika seni rahasia dari rentang suara pecah, Dapeng itu sendiri dimanifestasikan. Wow! Kaisar Iblis Dapeng gemetar di mana-mana, mengibaskan sayap berkedip cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi ribuan panah bulu, padat, stabil menuju Dewa Seni Beladiri. Sayap emas ini memblokir semua ruang menghindar dari Dewa Seni Beladiri. Pada saat yang sama, di belakangnya, naga sepanjang seribu meter muncul, merendahkan, dan menutupinya dengan cakar naga besar. Mengaum! Menghadapi serangan dari dua Kaisar Iblis yang tak tertandingi, Dewa Seni Beladiri tiba-tiba berbicara, dan juga mengeluarkan teknik rahasia vokal, suara semua jiwa. Deru miliaran makhluk bergema di seluruh dunia. Bahkan Kaisar King Yan dan DIY yang bertarung di luar angkasa Great Wilderness Rilem memperhatikan mereka. Letusan suara semua jiwa secara alami mengalami dampak paling besar dari dua yang paling dekat dengan Dewa Marsial Dao, Huang Heilongdi dan Kaisar Iblis Dapeng. Keduanya mengguncang tubuh mereka, mata mereka melebar, dan mata mereka langsung ditutupi dengan mata merah, gigi mereka longgar, telinga mereka berdengung, dan jejak darah meluap dari sudut mulut mereka. Keduanya tampak ngeri. Jika bukan karena mereka baru saja merilis teknik rahasia jarak jauh, itu akan menahan banyak kerusakan, tetapi dengan teknik rahasia jarak jauh ini, keduanya akan terguncang sampai darah. Orang ini tampaknya lebih kuat dari 800 tahun yang lalu. Pikiran ini baru saja terlintas di benak mereka berdua, dan serangan balik dari Dewa Seni Beladiri telah tiba, seperti gunung berapi yang meledak, laut yang meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Telapak tangan Dewa Seni Beladiri mengerahkan kekuatan. Tombak emas yang jatuh di telapak tangannya bergetar, dan Kaisar Iblis Dapeng dikejutkan oleh suara semua jiwa. Dia sedikit tersesat dan tidak bisa menahannya. Dia langsung diambil kembali oleh Dewa Seni Beladiri. Dia baru saja bereaksi, dan melihat tombak emas ini menembak balik dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Kaisar Iblis Dapeng dengan panik mendesak kesadaran ilahinya, sambil mencoba mengendalikan tentara Kaisar kelahirannya sendiri, sambil mati-matian menghindar kantong. Meskipun menghindari titik kritis, sayapnya masih ditusuk oleh tentara Kaisar dalam sekejap, dan darah mengalir seperti air mancur. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa setelah tombak emas ini, ada tinju Dewa Seni Beladiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.